Final Capong Olaraga Panja Teping nomor pertandingan kombain PON 20 Papua di gelar hari ini, Jumat 8 Oktober. Di kontingen yang lolos di bepak final ini harus menyelesaikan 3 kelas pertandingan, yang ini kelas speed, kelas boulder, dan kelas lead. Dalam final kali ini meloloskan sebanyak 16 atlet yang terdiri dari masing-masing 8 atlet putra dan putri. Untuk kombain putra, dimenangkan oleh atlet dari Jawa Timur, Fatur Roji, dengan total skor 18. Tuan rumah sendiri yang diwakili oleh Rafian diberhasil meraih medali perunggu. Sedangkan untuk kombain putri, atlet NTB Nurul Ikamah berhasil menyambat medali emas. Informasi lengkapnya saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua, Rituan Sengaja di lokasi. Halo, selamat sore Rituan. Rituan bisa dijelaskan seperti apa jalannya pertandingan final kombain putra dan putri tadi? Baik, untuk pertandingan kombain putra dan putri hanya diputir oleh 16 atlet. Nah, untuk kita tahu sendiri, pada babak ini semua atlet dari setiap provinsi harus menyelesaikan 3 kelas pertandingan, yaitu kelas speed, kelas boulder, dan kelas lead. Untuk kombain putra sendiri, dari 30 atlet hanya 8 atlet yang berhak lolos ke babak selanjutnya. Begitu pula, 20 atlet putri yang bersaing di babak kombain putri hanya dapat orang yang lolos. Dimana untuk kombain putra yang berhasil memperoleh medali emas, ya ini putusan dari Jawa Timur, Fatur Rojir. Sementara untuk posisi perayaan medali perak, diperoleh oleh Riviandi. Sementara untuk Jawa Timur hanya memperoleh medali perunggu yang direbut oleh Rindi Sofrianto. Sekian, Siska. Oke, jadi perwakilan Papua, saya revisit tadi, meraih medali perek seperti ya. Rituan bisa dijelaskan seperti apa, bagaimana perolehan medali di cabang olahraga Panja Tebing ini? Baik, Siska, dapat dileparkan untuk perolehan medali terbanyak ada di tangan Provinsi Jawa Timur dengan perolehan 5 medali emas, 5 medali perak, dan 4 medali perunggu. Sedangkan untuk Tuan Rumah Papua hanya mampu menduduki di posisi kedua dengan perolehan 3 medali emas dan 1 medali perunggu di susung posisi ketiga Jawa Tengah. Ya, saya tetap terima apapun hasil yang diberikan Pak Pak, karena yang penting kita sudah usaha maksimal, lalu pasti diberikan hasil yang maksimal juga. Jadi, kayak kemarin pas saya dilihat itu kan, saya bersyukur banget sebenarnya gak nyangka bisa teringat satu, karena sebenarnya yang unggul dilihat itu adik saya. Dari sebelum-sebelum kompetis kompresi sebelumnya itu, yang sering mendapat teringat satu dilihat, dua kali turut-turut, turut-turut. Cuman emang saya rata sih dilihat juga. Kadang punya kejaran-kejaran lah, cuman emang di speed saya berhubung. Berarti total kalian berdua mengumpulkan berapa medali nih? Karindi, PAH? Rafi, Raffi, 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 Raffi. Terima kasih telah menonton!